Intro Ratusan siswa sekolah Taman Kanak-Kanak ikuti pagelaran pentas seni dan kreativitas menyusun mozaik, lomba menari dan fashion show budaya daerah yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sekupang, Kota Batang. Acara yang menjadi kegiatan tahunan ini dilakukan dalam rangka melestarikan dan menumbuhkan kecintaan pada kebudayaan daerah sejak usia dini. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam Sudir Mandianto menyampaikan apresiasinya terhadap Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak yang berinisiatif menggelar pentas seni dan kreativitas ini. Bahkan diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan 3 kali dalam setahun agar kecintaan anak didik terhadap budaya daerah benar-benar melekat dalam keseharian mereka. Momen ini dapat dijadikan sebagai tempat bagi para siswa untuk menguji bakat dan kreasinya yang selama ini didapat dari sekolahnya. Untuk puncak acaranya pada bulan Maret depan akan digelar pentas seni dan kreativitas siswa Taman Kanak-Kanak Sekupang Batam. Kita bisa 3 kali dalam setahun sehingga anak-anak kita yang punya bakat seni mereka menjadi memiliki tempat untuk mengespresikan sekaligus untuk uji bakat dengan kawan-kawannya. Dan kami berharap juga IGTKI, PGRI, Kecamatan Sekupang untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak sehingga sponsor-sponsor juga akan terlibat dalam kegiatan yang semacam ini. Dan pada dinas pendidikan kami berharap kiranya dianggarkan untuk kawan-kawan pengurus TKI, IGTKI, dan organisasi-organisasi lain yang berisikan pendidikan agar mereka mendapat tempat serta anggaran yang tepat, santaran yang bisa mereka pergunakan untuk kegiatan yang kembang-kembang bagi generasi seluruh. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata! Terima kasih sudah menonton!